yo halo gengs assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Haris WD nah hari ini kita bakalan ngobrolin sesuatu tentang otomotif nih kali ini tentang mesin yang berkaitan dengan Oli loh Oli lagi ya kemarin kan udah bahas Oli nah ini berhubung kemarin ada kasusnya yang terjadi di kendaraan mertua saya nih dia tuh baru aja beli mobil Grand Livina tahun 2014 itu belum seminggu itu udah masuk bengkel dan turun mesin lah kenapa gitu nah hari ini kita akan bahas itu ya Nah jadi kita cerita-cerita dulu sedikit dia nih beli mobil tahun 2014 ya Nah kendaraan ini fisiknya itu bagus banget teman-teman jadi saya bisa bilang kalau dikasih skor dari 1-10 itu nilainya bisa saya kasih 8 untuk bagian luar maupun interiornya nih tapi sayang banget begitu saya suruh service nih ternyata ditemukan yang namanya oil sludge atau engine sludge Nah apa itu engine sludge Nah kita bahas sekarang engine sludge itu bisa terjadi karena penguapan oli yang tinggi di dalam mesin nggak kok bisa menguap lah iya memang karena oli itu kan terpapar panas dari pembakaran yang terus-menerus terjadi di dalam mesin nih jadi kalau kita jarang menghenti oli otomatis oli yang tadinya cair lama-kelamaan akan mengental di dalam mesin dan tentu saja akan menyumbat aliran oli dari bawah menuju ke atas melalui pompa oli yang itu bisa menyumbat gitu loh teman-teman kalau itu sudah menyumbat oli sudah mengental otomatis gesekan antar part dalam mesin itu akan sangat parah dan mengikisnya itu juga bisa parah jadi banyak banget komponen yang akan terkena dampaknya seperti piston kemudian stang seharnya kemudian banyaklah pokoknya bagian-bagiannya kalau disebutkan satu persatu gitu Nah jadi penyebab pastinya itu dari oil sludge ini tuh apa sih nah yang pertama adalah kita jarang banget ganti oli ya jadi kalau oli motor ataupun mobil kita bahas motornya dulu deh yang motor itu kan paling enggak 3000 kilo ya kan paling atau tiga bulan sekali gitu oli itu kan ada yang namanya tuh tingkat viskositas oli gitu teman-teman jadi tingkat viskositas ini nih yang berkurang gitu jadi oli itu tidak lagi mampu untuk melumasi part-part mesin kalian gitu begitu juga mobil mobil itu paling tidak harus ganti setiap 10.000 ataupun enam bulan jadi ketika sudah melewati masa tiga bulan atau kalau enam bulan itu tingkat viskositas oli akan berubah oli itu bisa menjadi lebih kental dan sulit untuk dipompak ke jalur pelumasan jadi yang menyebabkan aus parah terhadap part-part kendaraan kalian gitu Nah bagaimana cara mengatasi oil flash ini sendiri Oh ya sebelumnya saya mau kasih tahu oil flash ini tidak hanya bisa terjadi di mobil ya yang saya bahas tadi kan mobil tapi bisa juga terjadi di motor apabila kalian jarang banget ganti oli nih perhatian buat cewek-cewek yang sayang banget Rp50.000 dipakai untuk ganti oli dan memilih lebih baik beli seblak nah siap-siap deh resiko jangka panjangnya nih ya terlanjut ke bagaimana cara mengatasi oil flash ini sendiri yang pertama adalah flashing tapi flashing ini hanya bisa dilakukan ketika gejala oil flashnya ini masih ringan atau olinya baru setengah yang mengental gitu jadi misalkan kalian telat ganti oli agak lama terus begitu menguras oli misalnya saya kasih perumpamaan dari motor kalau motor itu kan paling tidak 800 mil tuh kira-kira kalau agak kurang dari itu Nah itu ada baiknya untuk di flashing saja karena kemungkinan oli-oli itu sudah mulai mengental di dalam dan untuk membilas itu kita perlu yang namanya flashing kayak gitu jadi ya anggap aja ini kolesterolnya motor lah mesin gitu ya kolesterolnya mesin jadi kita butuh obat untuk melunturkan kolesterol itu Nah yang kedua kalau kejadiannya udah parah banget kalau dia sudah mengering ini itu kan tadi saya bilang kalau yang masih agak kental-kental biasa gitu ya tapi ini kalau sudah kayak bubur dikerok itu sulit Nah itu satu-satunya jalan adalah dengan turun mesin nah turun mesin ini otomatis biayanya besar temen-temen jadi coba kalian bayangkan hanya dengan rutin Rp50.000 setiap tiga bulan atau sekian bulan sekali gitu untuk yang mobil mungkin lebih mahal ya pastinya kalian memiliki risiko untuk apa ya turun mesin dengan biaya yang jauh lebih besar gitu loh pastinya lebih besar karena mobil saja kemarin itu saya dibisikin 6 jutaan wah kalau motor mungkin ya nggak sampai segitu tapi pasti jutaan juga karena harus turun mesin dan part-part lain yang aus tuh pasti diganti belum waktu kalian terguang nggak pasti repot banget lah harus ke bengkel ya cari bengkel yang terpercaya juga untuk ngerjain hal itu nah kemudian cara pasti untuk menghindari oil clutch ini adalah yang pertama tadi saya bilang adalah rajin-rajin ganti oli ya jadi ganti olinya itu ya kalau motor 2 bulan sekali paling enggak gitu kalau untuk mobil ya sebelum 6 bulan sudah harus ganti gitu aja sih nah kemudian ada tips juga kalau misalnya kalian mau ganti oli dari merek A ke merek B itu ada baiknya untuk di flashing dulu kenapa karena oli A dan B itu bisa jadi berbeda dari segi apa ya eh spesifikasi olinya gitu yang bisa menyebabkan mungkin nanti ada percampuran yang menyebabkan perubahan dari unsur kimia di dalam oli itu sendiri kayak gitu jadi itu bisa berakibat jangka panjang itulah pokoknya jangan sampai sering gontang ganti oli tapi nggak pernah flashing gitu terus Oh ya lagi satu jangan sampai kalian kena oli palsu nih teman-teman karena ternyata oil flash ini tidak hanya disebabkan kalian jarak ganti oli tapi juga bisa disebabkan oli palsu karena oli palsu itu otomatis ya udah KWKW gitulah taulah barang KW kan nggak sebagus yang original gitu ya pastinya dengan kena oli palsu ya masalah gitu jadi usahakan kalau ganti oli itu di bengkel yang kalian benar-benar percaya yang kalian yakin di sini barangnya bagus kayak gitu ya terus bagaimana cara memeriksa kendaraan yang terkena oil flash nih Nah kalau kalian punya kendaraan pribadi ya pasti tahu catatannya lah ya jadi kita bahas kalau kalian beli kendaraan misalnya mobil ataupun motor yang pertama itu kita lihat dulu dulu dari tutup tempat kita memasukkan oli nih kalau motor kan tempat kita masukin oli itu sekalian sama dipsticknya itu ya yang kayak stick itu nah disitu kita bisa lihat apakah olinya ini berada di bawah garis apa ya kayak gitu tuh garis-garis silang-silang gitu kalau ada di bawah situ di bawah dari yang seharusnya itu itu perlu dipertanyakan apakah ini orang sudah ganti oli rajin ganti oli apa nggak lihat juga catatan servisnya kalau motor mungkin agak sulit ya saya catatan servisnya karena jarang banget kalau sudah habis dibukunya itu kalian mungkin bisa periksa dari dicolek sedikit ke dalam lubang olinya itu apakah ada endapan-endapan kayak gitu ya kayak gitulah salah satunya kalau untuk motor Nah kalau untuk mobil itu sama dari lipstiknya juga bisa dilihat apakah olinya tuh ada di bawah dari ambang bawah olinya itu kemudian bisa dilihat dari tutup oli itu disana biasanya ada sedikit endapan-endapan kalau dicolek-colek itu adalah disana kayak sabun colek dia kentalnya anehnya teksturnya kayak sabun colek gitu ya bisa juga di center pakai center gitu ke bagian blok mesin dari lubang oli itu kelihatan banget kotorannya kalau dari beli situ itu tipsnya cara memeriksa apakah kendaraan yang akan kalian beli ini memiliki gejala engine flash atau eh oil flash atau enggak nah kemudian yang terakhir itu apa sih bahayanya kalau kita kena oil flash di jalan sebenarnya kalau bahaya latarnya itu enggak ada karena kendaraan ini masih masih bisa jalan tapi apabila indikator oli itu menyala lebih baik kalian segera menepi dan periksa kondisi oli kalian pertama periksa dipstiknya apakah olinya itu masih normal eh jumlahnya di dalam mesin atau tidak itu kalau merasa kemungkinan ini adalah disebabkan oleh oli flash setelah kalian melakukan step yang tadi saya sebutkan nah lebih baik kalian tahu yang aja kendaraannya Kenapa karena kalau kalian memaksakan untuk bergerak lebih jauh kendaraan itu otomatis part di dalam mesin itu akan bergesekan lebih keras yang menyebabkan lebih banyak lagi komponen yang rusak jatuhnya ya biaya bongkarnya biaya perbaikannya akan lebih mahal itu sih jadi kalau dibilang-bilang ya oil flash ini apa ya kayak silent killer nggak begitu kerasa tapi begitu kejadian ya itu kita butuh biaya banyak banget untuk perbaikannya kayak kasusnya ya kayak mobil mertuasa ini gitu jadi dipakai jalan tuh ya bener-bener enak lho kita coba keliling kota ya enak ok lah nih pemilihan kendaraannya bagus karena secara fisik dan keluar dalam itu oke gitu ya dan katanya unitnya ini hanya dipakai ya sekali waktu lagi tuh nggak nggak terlalu sering dipakai dan dia itu mungkin ada salahnya ketika dia ganti oli jadi dia ganti oli ini nggak ganti sendiri jadi dia ganti dia percayakan ke orang untuk pergi dibawa ke salah satu bengkel untuk ganti oli yang mungkin kena oli palsu atau gimana itu kita nggak tahu itu sih jadi ya kalau beli kendaraan harus bespadakan hal ini supaya kalian lebih hemat budget kalian ya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lain kayak gitu well kayaknya gitu dulu untuk video kali ini jadi jangan lupa klik subscribe like komen serta share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu channel ini ada dan saya juga makin semangat untuk lebihkan kontennya ya tetap support channel Haris WD ya semoga konten kali ini bermanfaat buat kalian pertama cewek-cewek ini jangan males buat ganti oli ya jangan skincare atau sebelah mulu oke ya kalau gitu see you in the next video Haris WD di sini see you bye 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 Terima kasih.